Berita selanjutnya pemirsa Wali Kota Semarang Hendar Prihadi mengundang sejumlah ex-Napiter narapidana kasus terorisme ke kantornya di Balai Kota Semarang. Hendi Sapan Agrab Wali Kota Semarang ingin menggandeng para ex-Napiter tersebut untuk menggiatkan program deradikalisasi ke sekolah-sekolah di Kota Semarang. Menurutnya, peran para ex-Napiter menjadi penting karena mampu memberi gambaran terkait teknik pencucian otak yang dilakukan oknum-oknum tertentu yang kemudian generasi muda dapat dikuatkan agar tidak goyah. Di hadapan Hendi, salah satu ex-Napiter yang saat ini menjadi Ketua Persadani Yayasan Persaudaraan Anak Negeri, Mahmudi Haryono alias Yusuf, menceritakan bagaimana upaya pencucian otak dilakukan dengan memberikan doktrin-doktrin yang bersifat membenci NKRI. Di sisi lain, Hendi mengapresiasi kembali berikrarnya para ex-Napiter cinta pada negeri, memberikan peluang untuk para ex-Napiter untuk juga berpartisipasi dalam berbagi program pengembangan UMKM, sehingga menguatkan kemandirian dan kecintaan pada NKRI itu sendiri. Dari cerita-cerita kawan-kawan ini kita tahu ternyata itu dilakukan secara bertahap ya untuk brainwash-nya mencuci otak. Jadi saya tadi sudah tawarkan kawan-kawan kalau memang panjang dengan setia NKRI dan mau bersinergi dengan pemerintah, mau nggak kawan-kawan ini setajak jalan-jalan biar generasi muda misalnya SMP, SMA mereka mau. Jadi nanti akan kita buatin program, mereka bisa sharing, bisa bercerita tentang hal-hal apa saja yang kemudian membuat seseorang itu bisa goyah karena doktrin-doktrin yang dilakukan oleh kelompok yang di sana itu. Nah, saya rasa sharing ini perlu dan kita akan buat dengan program dan kami juga akan lipatkan kawan-kawan ini. Mewakili ex-NAPI terlainnya, Mahmudi Hariono alias Yusuf merasa bahagia diberi kesempatan untuk hindi memberi ide dan gagasan dalam mendukung pembangunan di Kota Semarang. Dirinya juga bersyukur mendapat dukungan wira usaha yang sedang dirintis para anggota tersebut, khususnya dari Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Semarang. Saya kembali ke satu kebahagiaan tersendiri di bulan Ramadan, diberikan-keberikan bisa bertemu dengan Bapak Wali Kota. Dan tentunya saya kembali sebagai penduduk Kota Semarang, bertemu dengan Bapak Wali adalah bagian dari rasa cinta kepada Kota Semarang. Dan kami bersama-sama menyampaikan gagasan dan ide untuk mendukung semua program-program yang dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk tangkal radikalisme dan terorisme di Kota Semarang.